Intro Halo, how are you guys? Welcome back to my channel dan ini adalah segmen Ryuke saatnya kita narutin Kpop Idol and then hari ini kita bakal lanjut narutin SNSD ya oke next member yang bakal kita tarutin hari ini adalah Hyoyeon atau nama aslinya itu adalah Kim Hyoyeon kita langsung aja mulai dari karakter atau personality-nya dia ini sodiaknya Virgo ya main dancer dong ternyata, wow oke, gue shuffle dulu ini kalo liat dari tatapan matanya dia orangnya apa ya straight forward banget orangnya ambisius juga jadi dia kalo kalo punya sesuatu tuh harus dicapai gitu loh dia punya goals itu harus tercapai gitu itu sekilas sih yang aku lihat dari wajahnya ya dari sorot matanya oke hyoyeon kim hyoyeon aduh ini kenapa lagi hidungku gatel mulu abis ini kalo hidungku gatel ada rejeki amin oke next eh next lagi kartu pertama sorry kartu pertama adalah justice oke hmm seperti yang aku bilang tadi sih ini kalo kalian bisa liat dari kartunya ya tatapan matanya tuh mirip banget nih sama fotonya Hyoyeon straight forward banget dia gak neko-neko orangnya hmm dia ngomong A ya A gitu ngomong B ya B gitu dan dia hmm dia orangnya netral juga sih dia gak yang memihak gitu gak dia fair juga ke temen-temennya ke staff-staff gitu dia fair dia berani pemberani banget sih dia 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 jujur juga sih yang aku lihat ya terus terang banget orangnya gak ada yang hmm apa ya gak sesuka gossip juga sih orangnya gitu loh straightforward banget dia selalu memberikan penilaian yang hmm asli gitu loh gak ada bikin bikin baru satu kartu nih kartu nextnya apa oke nextnya ada king of wands ya seperti yang aku bilang tadi dia ambisius banget dia ini sih apa ya dia tuh punya banyak gagasan punya banyak ide gitu juga makanya hmm dan idenya itu tuh pasti gitu loh dia punya satu ide satu gagasan tapi pasti jadi rencananya kayak step by stepnya tuh ada semua dipikirin sama dia karena itu dia orang yang ambisius jangan mikirin sampe gimana caranya bisa tercapai gitu loh lalu nextnya ada seven of pentacles disini dan page of wands ya 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 seperti yang aku bilang tadi sih ambisius dia kalau udah punya tujuan dia udah punya tujuan yang pasti dia bakal mulai dia ngepakai nunggu lama dia bakal mulai dan dia akan tekuni dia disiplin banget sih orangnya jadi gak gak heran kalau dia bakal bisa mencapai apapun yang dia mau gitu oke bentar 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 aku shuffle dulu ya jangan omol semua dia suka sibuk juga sih orangnya ya bisa dibilang blockaholic sih oke nextnya ada strange dan ada ten of wands dia juga punya sifat mengayomi sih dan self-controlnya bagus banget nih dia ya meskipun emm dia suka sibuk yang aku bilang tadi ya ada ten of wands disini dia ya pastilah capekan kadang rasa capek kadang bisa ngerasa capek sendiri tapi karena karena dia sendiri yang mau gitu jadi gak terlalu ngerasa capek meskipun sebenernya dia capek banget gitu tapi dia gak mau ngerasain itu gak mau ngerasain capeknya terus udah sabar aja gitu karena disiplin self-controlnya itu bagus banget oke nextnya ada page of pentacles ada the devil disini wah ambisinya gak main-main sih ini berapi-api semuanya merah kartunya top sih yoyono ini top banget dan kartu telasnya ada di impress seperti yang aku bilang tadi dia kalau udah pengen sesuatu harus capai harus digapai gitu harus dikerjakan harus segera dikerjakan ya itu gak heran kalau dia bakal bisa dapat apapun yang dia mau dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan di impress disini ya sampai puncaknya sampai di atas puncaknya gak heran kalau dia bakal berhasil banget sih nanti oke kayaknya itu aja ya buat karakternya Kim Hyoyeon SNSD karakternya kuat banget sih dia selalu buat kalian yang biasanya Kim Hyoyeon boleh tulis komentar ya yang ngefans banget sama Kim Hyoyeon kalian tahu segala macemnya sifat-sifatnya dia atau karakternya dia silahkan kalian ikut komen di bawah kalian ini cuman lewat tarot bisa saja berbeda ya atau mungkin bahkan bisa sama banget ya kita kita lihat saja kalian ini cuman kartu ya kita anggap aja ini hiburan oke aku gak pernah memaksa kalian untuk percaya yang percaya boleh yang gak percaya juga gak apa-apa gitu ya next kita move on ke percintaan ya pastinya ini yang paling ditunggu-tunggu kayaknya sama semuanya oke kita bakal lihat kehidupan percintaannya akan seperti apa oke uh untung gak jatuh ke bawah jauh oke disini ada Queen of Wands wanita tangguh ya dia kan udah terlihat banget sih kalau dia wanita karir wuh ada Page of Cups disini dan Ace of Cups oke dia wanita karir banget sih wanita yang tangguh tipe cewek dominan juga gitu kan yang gak mudah untuk ditaklukkan para cowok cie oke nextnya ada Two of Pentacles iya 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 kalau untuk percintaan dia masih seperti harus belajar ya belajar mengalah kayak gitu ya sama pasangan karena dia emang sosoknya keras juga sih dia independen kan dia independen banget so kadang ada perasaan dia gak mau kalah juga dari si yang cowok gitu jadi dia perlu belajar untuk mengerem rasa ingin menangnya itu loh rasa kompetitifnya itu kita coba lagi hmm kadang dia bingung juga sih dalam memilih pasangan gitu ya dia bingung juga karena ya itu dia ibaratnya susah untuk ditaklukkan kadang cowok-cowok pun mikir mau deketin dia gitu karena terlalu kalau cowok-cowok tuh ngeliat dia tuh kayak perfect banget gitu cowoknya yang mikir mau deketin dia oke disini ada Two of Wands nextnya banyak banyak iya 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 banyak pertimbangan pasti ya karena ya itu dalam perjalanan dia juga pakai logika banget sih jadi banyak hal yang akan dia pertimbangkan gitu kalau si cowoknya juga gak punya keberanian yaudah lewat 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 selektifnya tuh dia ini karena dia memandang ke masa depan juga kan dia juga memikirkan masa depan rumah tangannya terbakal kayak gimana gitu makanya dia bisa dibilang picky juga dalam memilih pasangan oke nextnya ada Seven of Wands iya 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 seperti yang gue bilang tadi pasti bakal ada argumen sih dalam hubungannya kalau dia gak apa ya kayak mengerem egonya gitu ya tapi self-controlnya dia bagus banget sih seperti yang gue bilang di awal tadi dalam karakternya itu justru orangnya dia juga tipe yang mempertahankan juga sih jadi kalau misalkan ada argumen dalam hubungannya dia pasti mencari solusinya mencari akar permasalahannya dimana gitu dan diselesaikan gitu tipe orang yang kalau berhubungan percintaan gitu bakal lama sama pasangannya gitu memang picky di awal tapi sekalinya memilih bakal lama oke nextnya ada judgment wow sebenarnya dia di sisi feminilnya juga tetap ya sebagai wanita pasti makanya dia juga bisa sih menempatkan diri posisinya dia sebagai pasangan tuh harus gimana harus gimana gitu kan kalau aku sih ngeliatnya lebih ke apa ya ya percintaannya dia gak bakalan berat gitu enggak cuman emang di awal aja dia agak picky agak pemilih tapi kalau sudah menjatuhkan pilihan nih keluarkan 5M emang susahnya di awal aja agak picky agak pemilih gitu susahnya cuman disitu tapi sekalinya dia memilih sekalinya berkomitmen jadi bisa berlangsung lama gitu apalagi dia tipenya yang mempertahankan gitu ya mempertahankan hubungan oke sebenarnya itu aja buat Kim Hyoyeon SNSD buat kalian yang biasanya Kim Hyoyeon yang fans banget sama Kim Hyoyeon boleh banget tulis komentar kalian di bawah karena ini cuman lewat tarot bisa aja berbeda sekali lagi so buat kalian yang suka video ini silahkan klik like jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan boleh silahkan kunjungi playlistku yang lain juga ada Ryu React untuk reaction K-pop ada Ryu Reading juga kalau kalian mau general reading pilih kartu seperti itu untuk diri sendiri dan buat yang request jangan khawatir aku pasti bakal bikin aku mohon kebesaran hati kalian untuk bersabar aja karena banyak banget request-annya dan itu udah masuk list semua so aku bakal bikin satu-satu aku sedang berusaha untuk bisa upload setiap hari tapi kalau misalkan ada bolongnya ya mohon dimaklumi karena pasti butuh istirahat juga tarot lumayan ngurasu energi juga soalnya so ya mohon dimaklumi aja and that's all for today thank you for watching guys and I'll see you on the next video bye bye